Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ada perahu, ada kapal selam dibawa oleh Pak Mamat Jika kita menjawab salam harus penuh dengan semangat Sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdalillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Syahidina Muhammad ibn Abdillah Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du Hadirin yang saya hormati Yang insya Allah Allah muliakan Puji dan syukur Mari kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala Yang atas berkat rahmatnya Kita bisa berkumpul di tempat yang berbahagia ini Salawat serta salam semoga tercurah kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW Semoga kita kelak di akhirat dapat berkumpul bersamanya Amin Ya Allah ya Allah ya robbal alamin Hadirin yang saya hormati Banyak orang yang enggan untuk tolong menolong Pada sibuk dengan gadgetnya masing-masing Tidak ada rasa empati maupun simpati Ada yang celaka Bukannya ditolong malah di videoin Dianggapnya hiburan mungkin ya Na'udzubillah Kita mah harus saling tolong menolong Bayangkan jika kita di posisi mereka Kita lagi kesusahan malah di videoin Kayak di kebun binatang Kita minta tolong Tolong, tolong Malah diketawain Apakah kita tidak sakit hati Padahal kita sebagai umat muslim Kita itu harus saling tolong menolong Sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dalam Al-Quran Wa ta'awanu alal biri wa taqwa Wa la ta'awanu alal ismi wal udwan Dan tolong menolonglah kamu Dalam mengerjakan kebajikan dan taqwa Dan jangan tolong menolong Dalam berbuat dosa dan pelanggaran Maka dari itu Kita harus tolong menolong dalam kebaikan Tumbuhkan rasa kebersamaan Contohnya seperti dalam acara Agustusan Memperingati kemerdekaan Orang-orang berbondong-bondong Saling gotong royong Menyiapkan acaranya Ataupun jikalau ada acara kerja bakti Kita harus ikut membantu Agar pekerjaan lebih ringan Ataupun juga ada orang kesusahan Kita harus sigap untuk menolongnya Karena dengan menolong sesama Maka Allah pun akan menolong kita Seperti sabda Nabi Barang siapa menolong saudaranya Maka Allah akan selalu menolongnya Maka dari itu Kita harus saling tolong menolong Ini mah ada yang kecelakaan Ini mah ada yang kecelakaan Bukannya ditolongin Malah diketawain Bukannya dibantu Malah direkam Dividioin Nah kita mah jangan begitu Jika kita selalu tolong menolong Maka Allah pun akan selalu menolong kita Bahkan orang-orang pun akan menolong kita Karena setiap yang kita lakukan Akan kembali kepada diri kita Contoh Kita selalu menertawakan orang yang kesulitan Maka kita pun di saat kesulitan Akan ditertawakan Kita selalu meledek orang Maka kita pun akan diledek Dan juga kita selalu menolong orang Maka kita pun akan ditolong Di saat kesusahan Semoga dengan pidato yang singkat ini Menumbuhkan rasa kebersamaan Di dalam diri kita Saling tolong menolong Dan saling mengingatkan Dalam hal kebaikan Serta dapat meningkatkan ibadah kita Amin Ya Allah Ya Rabbal Alamin Hadirin yang saya hormati Tidak banyak yang akan saya sampaikan Mudah-mudahan ada manfaatnya Kita tutup dengan pantun Ada bambu lubangnya bolong Dibawa sama Pak Pocong Jika kita tolong menolong Kita akan selalu ditolong Masak air sampai mendidih Lalu dicampur sama ragi Ibu-ibu jangan bersedih Nanti kita ketemu lagi Burung irian Burung cendrawasih Cukup sekian Terima kasih Wa bil-akhir topik wal hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuhu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.